Saya jadi ibu di usia yang terbilang sangat muda, 20 tahun waktu itu. Suami saya 19 tahun, kami sama-sama belinya. Berdua kami tinggal di Kalimantan Barat, jauh dari tempat tinggal kami di Jawa Timur. Ketika pertama jadi ibu, rasanya beratnya gimana, gak usah ditanya lagi. Berat, ya berat waktu itu. Saya bikin banyak kesalahan. Jati diri saya aja belum, saya aja belum tahu jati diri saya itu bagaimana pada saat itu di usia 20 itu. Tapi saya seperti diburu-buru untuk jadi ibu, seperti diburu-buru ketika anak saya menuntut kehadiran saya sebagai ibu. Saya merasa saya gak mampu untuk jadi ibu. Tapi 8 tahun kemudian, Tuhan memberi saya kepercayaan lagi. Diberinya lagi saya satu anak. 8 tahun berselang dari kelahiran anak pertama saya. Di usia saya yang udah matang pada saat itu. Saya gak, yang saya pikir saya udah matang, di usia saya yang matang, ternyata masih ada lagi kesalahan-kesalahan yang hari demi hari saya buat. Tapi di suatu titik itu saya kadang itu ketika anak saya bangun tidur, cium saya terus bilang I love you. Ketika perlengkapan sekolahnya hilang yang dicari ibu, ketika sakit tetapi yang dicari ibu, ketika bahagia yang dicari juga ibu. Jumawah saya, saya gak sempurna. Tapi kenapa cinta anak-anak sangat sempurna ke saya? Terima kasih anak-anakku. Ternyata anak-anak gak butuh ibu yang sempurna. Karena cintanya mereka sudah menyempurnakan ibunya, menyempurnakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Bunda, deyo punya lagu buat bunda. Dengerin ya, bunda sayang deyo, deyo sayang bunda, kita sayang sayangan, lalu beluk-belukan. Bunda sayang deyo, deyo sayang bunda, bunda deyo sayang sayangan. Terima kasih bunda, kami sayang bunda. Selamat hari ibu.